yo assalamualaikum kembali lagi dengan channel R90 Speedmotor kali ini saya akan mereview untuk injektor racing 10 hole Honda jadi ini ada tiga macam spek ini ada 200cc ini 180cc kemudian 200cc dan 160cc jadi ini bukan CC debitnya ya tapi speknya nanti kita akan review spek debitnya tiap masing-masing tipe saya akan pakai modul untuk tes debit yang model baru kita akan coba kalibrasi dulu ini karena kita pakai modul baru jadi ini full pumpnya juga baru kita akan coba kalibrasi cuma alatnya kita menggunakan untuk tabungnya kita tetap pakai yang ada di tempat kita jadi untuk modul yang ada di rangkaian ini nggak kita pakai kita cuma pakai tabungnya oke sekarang kita coba tes ini untuk kalibrasi saya menggunakan inyektor Mio M3 kita cari dulu sampai ketemu debitnya itu sekitar 50-52cc kita coba lihat debitnya di sini dia masih kecil ya sekitar 35 kita coba naikkan kita naikkan lagi untuk presentasinya ini kita naikkan sampai 70 tadi kita coba cek hasilnya oke ini tadi saya cut ini kita akan langsung coba inyektor 160cc nya untuk spek 160cc oke tadi untuk kalibrasi videonya terpotong jadi nggak sempat ke video cuma ini udah ketemu nilai presentnya itu ketemu 68 kita akan coba tes langsung untuk spek inyektor 160cc kita akan coba tes langsung untuk spek inyektor 160cc oke kita udah semua ini oke kita start oke kita super Oke kita coba lihat hasilnya dia terbaca 80 cc jadi untuk spek injektor untuk 160 cc untuk mesin 160 cc itu debitnya 80 cc sekarang kita coba yang 180 cc ini kita coba langsung yang 180 cc kelari lho selamat menikmati oke kita coba lihat hasilnya dia 100 cc untuk spek untuk spek yang 180 cc jadi beatnya sampai 100 cc oke kita terakhir kita akan coba untuk spek yang 200 cc sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya kalian tahu hai 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 gini-gini satu sih kita coba lihat hasilnya ini lebih dari 100 ya cuma karena ini takaran gelas ukurnya itu cuma sampai 100 jadi enggak kelihatan pasti untuk nilainya cuma tadi ada bensinya mau habis jadi dari sempet cuma kemasukan angin jadi harusnya sih biasa ini lebih dari 100 mungkin 105 Oke sekian dulu untuk review ke injektor racing 160cc 180 dan 200 jadi memang ada perbedaan dari spek debitnya mesti sama-sama 10 lubang jadi untuk teman-teman biar lebih tahu bagaimana membedakan spek injektor enggak dari lubangnya semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati